video spesial bedah kuil busi suzuki rm jowo apa itu selamat datang di petamax tujuh.com channel salam busi mani ya karena ini ada hubungannya dengan busi dan ini adalah kuil suzuki a100 seperti ini harganya terjangkau dan ini banyak digunakan untuk modifikasi dan kita bedah ya boxnya seperti ini warna biru saya beli original nih SGP kode partnya ini ya panjang nanti saya ketik saja namanya ignition coil SC with bracket coil pengapian buatan Indonesia kita buka bungkusnya cuma seperti ini dan ini adalah kuil untuk sepeda motor karburator saja tidak bisa untuk motor injeksi dan karena ini membedah detailnya ya kita cek satu persatu oke sudah saya perdekat ya ternyata kuil busi suzuki a100 itu motor motor jadul ya itu enggak besar-besar banget ya ini kecil kecil ini untuk ukuran kuil busi yang pernah saya lihat ini kecil terus kabelnya in atau liritan dan primernya cuma sebiji seperti ini dari CDI ini cuma sebiji warnanya kuning strip hitam oke kebalik ya hitam strip kuning seperti inilah terus kuilnya kecil ada ini intinya atau orang elektron nyebut mungkin Karen ini ya Hai dan ada ya kabel businya seperti ini merek apa Mas nggak bisa dibuka ya Woi sama dengan Yamaha ya kurabi pak deh nih kurabi merek Jepang oke untuk kuilnya sendiri mereknya nggak ada ini oh ini kuil businya saya tahu nih merek te tek atau TC ya teka mungkin cek saya lihat dulu ya kecil banget disini tec mungkin ya tec elektrik kayak gini tuh kecil memang terus di atas ada kode MP31 dan kita cek Hai karena ini bedah detail ya tak ukur satu-satu yang pertama adalah kita gambar dulu untuk ini kan trafo ya sebutannya ya atau transformator maka ada liritan primer primer set Hai primer ya Karen dan ada sekunder lebih banyak ini sekunder ini yang ke busi ya busi itu logonya gimana ya saya lupa ya bro pokoknya busi lah ini sebut aja petir petir gini kan nah ini nanti ke grounding ini busi dan kita cek datanya bagaimana yang pertama primer dulu saya ukur ya untuk tahanannya untuk resistansinya emang ngukur malah multimeter enggak ketemu mana nih tadi udah pegang loh Oke ini ini dia multimeternya tak set untuk ometer tapi hati-hati ya untuk ngecek Hai will busi seperti ini cek mana ya kalau sini ya biar kelihatan kita cek jadi kalau kuil busi karbu motor karbu itu gampang ya biasanya satu biji di sini bebas ya kebalik nggak apa-apa satu BCD ini ini untuk grounding ya si bodynya ini kita cek berapa om kecil sekali ya bro nih kecil ya saya nol kan dulu berapa supaya detail ya ohm meter oke sudah 0 ohm ya terus kita ukur berapa ohm 0,4 ohm kecil banget bro untuk liutan primernya ini 0,4 ohm dan kita cek untuk liutan sekundernya ya yang banyak caranya sama ya tapi ini lebih serem lagi soalnya liitannya banyak ngetesnya harus hati-hati grounding di sini ya groundingnya di bodinya terus di tengah busi ini di kabelnya busi kita cek hai 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 hasilnya 6,23 Kilo Ohm Hai tulis dulu ya Hai 6,23 Kilo Ohm liitannya jelas lebih banyak daripada yang primet saya cek lagi ya siapa tahu ada yang salah primernya berapa kok berbeda ya dari tadi ya tadi kan 0,4 ohm ya tapi sekarang tak ukur lagi nih sama 0,4 ini harus kenceng ya tuh 0,4 jadi udah jelas untuk liitan primernya 0,4 ohm dan liitan sekundernya adalah di cek lagi biar lebih balik ya agak serem ya karena ini liitan ngukurnya hati-hati bisa nyedrum 6,23 Kilo Ohm yang artinya saya ambil kalkulator dulu ini rasionya kok jauh sekali ya Hai antara liitan primernya dan liitan sekunder jadi kesimpulannya memang perbandingan resistansi antara liitan primernya dan liitan sekunder itu cukup jauh ini adalah perkalian atau multiplikasi jadi tegangan inputnya nanti dikalikan beberapa puluh kali lipat mah ribu kali lipat ya hasilnya adalah voltasinya tinggi sekali jadi pantasan ya kuil busi ini banyak digunakan atau malah banyak diincar untuk modifikasi motor karbu ya ingat hanya motor karbu contohnya misalkan mungkin Megapro tigre itu ya KLX reking banyak ya pakai kuil busi ini bentuknya bisa kecil tapi katanya listriknya besar supra X100 supra X125 karbu Revo semes Sogun pokoknya semua motor karbu lho Mio bisa pakai kuil busi ini ini universal harganya murah dan katanya apinya besar lu Mas kok katanya sebentar ya saya mau nyoba tapi nunggu motor karbu dulu datangan mengingat saya itu sudah nggak punya motor karbu lagi untuk percobaan jadi ya mohon maaf saya harus nyari nyari alat dulu ya nyari motor yang karbu untuk mencoba kuil busi yang harganya terjangkau tapi katanya mantap pengapiannya joss seperti ini kecil loh kecil-kecil tapi rawit ternyata ini tapi untuk lebih jelasnya besok lah saya coba kalau ada motor karbu yang mampir dan itu dia cerita singkat dari Pertamax7.com mengenai kuil busi RM Jowo sebutannya alias Suzuki A100 yang ternyata untuk kuil businya ini dia merke TEC TEC atau TEK tuh nih ini logo ini nggak begitu jelas ya nanti ada logonya itu bacanya apa TEC mungkin ya mohon alatnya kalau salah ya karena saya juga nggak tahu ini TEC atau TEC ini kan biasanya untuk motor Honda ya ini untuk motor Suzuki terjamin seperti itu dan itu dia review singkat terkait kuil busi Suzuki A100 yang sering ini dijuluki sebagai kuil Suzuki RM Jowo ini semoga video singkat ini bermanfaat jika ada pertanyaan tekerja video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya salam kelistrikan salam busi mania dan salam Suzuki terjamin seperti ini ya akhirnya lihat juga selamat menikmati